Hey guys welcome back to my youtube channel dan di video kali ini kita akan membahas tentang job virus ya khususnya skill mana aja yang perlu ditingkatkan dan kira-kira tips apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang virus jadi simak aja video berikut ini Oke jadi karena kemarin masih banyak yang sering bertanya kepada saya teman-teman ketika live stream bang job virus kira-kira sampai jobnya ditingkatkan sampai lingkat apa bang lihat dong job virusnya skill apa aja yang dinaikin bang job virus kira-kira untuk dapet GB gimana nah itu banyak ya jadi di video kali ini saya akan membahas itu semua mulai dari skill yang wajib ditingkatkan kemudian mungkin tips Untuk mendapatkan GB ya dari job virus walaupun saya kira agak sulit memang kalau menjadi seorang combat combatan untuk mendapatkan GB apalagi kalau kita nggak punya formula yang bagus Oke pertama kita akan mulai dulu dari skill ya teman-teman skill khususnya skill virus saya yang saya naikin disini yang mana aja jadi kalau kalian lihat disini di ability ya disini kan saya hanya naikin sampai dengan virus master Mengapa nggak naikin advan kemudian senior atau pre virus expert nah itu yang akan kita bahas ya Jadi teman-teman ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi virologi atau job virus Sebenarnya skill-skill ini khususnya sampai dengan virus master itu udah lebih dari cukup itu sih keistimewaan dari job virus sebenarnya Loh bang apakah advan virus master senior virus master dan virus expert ini nggak penting jawabannya nggak juga begitu Sebenarnya dari virus 1, 2, 3, 4 dan sampai virus master ini ini wajib dinaikin teman-teman ini wajib ya kalau kalian memang untuk menjadi job virus Jadi bang skill mana yang harus dinaikin dulu ya itu tadi jawabannya dari virus 1, virus 2, virus 3, virus 4 dan virus master Itu enaknya kalau job virus loh berarti yang di bawah ini nggak penting di bawah ini penting teman-teman hanya saja kan mungkin costnya lagi ya untuk pertama God bar nya juga lumayan untuk naik disini dan tentunya juga perlu yang namanya skill point dan new dollar nya konsumsinya lumayan banyak Emang itu skillnya untuk apa bang? Kok nggak dinaikin? Oke kita akan lihat juga disini Disini yang untuk advan virus master kalau menurut saya yang paling penting disini buka medic band nggak terlalu ya Ini nih viral containen viral ini lah pokoknya ya jadi ini akan memberikan semacam true damage teman-teman atau damage extra ya Dan itu sebesar 50% gila itu jumlah yang sangat banyak Memang disini chance untuk aktifnya hanya 1% dan saya nggak tau kalau misalnya udah 5 per 5 disini bakal berapa chance nya Jadi yang kalian sudah naikin advent virus silahkan di komentar di bawah juga Kalau sudah 5 per 5 disini chance nya naik berapa Yang jelas disini ketika kalian buka pertama maka chance nya adalah 1% untuk nge-deal 50% virus damage to nearby enemy ya Atau musuh-musuh di sekitar Ini mantap sih cuman saya kurang lah saya kira ya Oke kemudian di senior virus expert By the way juga Kenapa saya akhirnya mengambil job virus ini Karena memang job virus itu lebih enak untuk pve teman-teman PvP juga enak tapi mungkin kita kurang Kurang joss deh misalnya jadi mungkin lebih baik Kalau kita menjadi support ya Dalam hal ini melempar entah mungkin hardener Atau mungkin sedatif Ketika ada warrior lawan itu mungkin lebih joss Tapi kalau untuk pve ini job virus memang gak ada obat sih Apalagi ketika kita melawan kerumunan zombie Wah itu akan makin enak ya kita tinggal pakai flamethrower dan damage nya luar biasa cuy Pre-virus expert Cuman ini kayaknya lebih ke pvp ya untuk lem player Karena disini untuk glue board Glue itu lem ya kalau gak salah Jadi disini setelah Anime player ya Anime player itu musuh lawan Tadi nensi pokoknya player lain Ketika mereka sudah menginjak sedatif yang kita lempar Dan mereka keluar dari lingkaran sedatif itu teman-teman Maka Mereka akan tetap penas slow ya itu sebanyak 1,5 detik Ini kalau udah dibuka pertama ya Kalau mungkin 5 per 5 harusnya lebih lama dari ini Yang artinya efek dari sedatif itu jauh lebih besar dan lebih ini ya Lebih joss ya Gila sih kalau misalnya kita lempar di land player Dan mereka kena efek ini Wah kalau misalnya Cuman saya gak tau juga nih kalau misalnya 5 per 5 berapa ini Astaga ini akibat tidak dinaikin nih Jadi kita kurang tau juga ini Yang jelas kalau misalnya baru pertama kali buka disini ada 1,5 detik teman-teman Dan saya kira itu juga lumayan apalagi untuk nge-counter para warrior ya Ini para warrior ini sangat-sangat membagongkan memang Skill berikutnya adalah active instantly Jadi disini ketika kita ngelempar hardener Kita akan langsung mendapatkan 100 shield langsung instant Cuy gila ini enak sih Jadi kalau misalnya shieldnya udah habis kita lempar hardener Maka shield kita langsung akan keisi sebanyak 100 Kalau misalnya dibuka 5 per 5 kayaknya ini juga bakal lebih banyak ya Disini untuk pertama kali buka aja udah 100 Mantap sih ini Jadi sebenarnya kalau kalian masih ragu dan bimbang Yang wajib dinaikin adalah di virus 1 Virus 2, virus 3, virus 4, dan virus master Itu wajib ya jadi 5 skill ini atau enggak 5 skill sih Kalau skill kan ini ya Ini namanya 5 level ini wajib kalian naikin Dan wajib 5 per 5 kalau bisa Ya opsional sih kalau untuk yang sampel ini ya Ini kan kita mendapatkan tambahan loot Kalau kalian jarang nge-loot ya enggak usah sih benernya Lalu bagaimana untuk cara mencari gold bar sebagai combatant Dan dalam hal ini saya sebagai virus teman-teman Nah kebetulan saya itu punya ini ya Kebetulan ini kebetulan saya punya ada satu formula yang lumayan Yaitu disini ada level 5 basic shield ya Karena ada ini makanya saya masih betah di virus Kalaupun enggak ada nampaknya akan repot untuk gold bar Mengapa? Karena terus terang aja sebagai combatant itu Untuk mencari gold bar itu sangat susah teman-teman Sangat susah sumpah dah Loh kan emang bisa jual yang namanya serum Iya memang bisa jual serum ya Harden arti hormon Cuman lakunya itu lu lama sekali teman-teman Lakunya lama dan Itu kan ibaratnya ecer ya kadang Saya aja enggak pernah jual itu karena memang enggak pernah laku gitu Jadi ya akhirnya Yang menyelamatkan saya ya hanya level 5 basic shield itu Lalu bang bagaimana kalau enggak punya formula? Nah ini Ini adalah suatu pertimbangan juga bagi kalian untuk menjadi virus ya Tapi kalau kalian siap dengan konsekuensinya Konsekuensinya ya mungkin kalian tetap bisa mendapatkan gold bar dengan cara daily Boss atau jual bulletproof juga Dari boss ya Dan mungkin mencari polimer atau film fabrik ya khususnya yang lagi mahal-mahal Bisa open chest Nah cuman Waktu kalian untuk main game akan jauh lebih lama coy Ya jelas lama ya Karena kita harus farming satu per satu Dan Ya bagi saya yang kurang terlalu suka Ini itu bakal terlalu lama sih Sumpah itu terlalu lama teman-teman Tapi bagi kalian yang mungkin enggak terlalu terganggu dengan itu It's okay It's okay aja Jadi kalau kalian mau Silahkan Yang jelas yang perlu diperhatikan adalah skill-skill tadi ya Jadi sebenarnya untuk skill virus itu Cukup virus master aja udah cukup teman-teman Jadi yang lainnya mungkin bisa kalian pakai untuk keperluan lain Entah mungkin naikin skill combat Atau mungkin gather Atau mungkin crafting ya Seperti itu guys Untuk gold bar tapi mungkin juga bisa jual ini ya Dengan wood S Mungkin wood S juga enak Cuman saya kayaknya untuk mendapatkan wood S Sudah Sudah lumayan sulit juga ya Sekarang sih saya coba untuk mencari wood S Itu saya dapatnya Pokoknya kalau ada misalnya ada wood S nya Dan saya ambil Saya bisa mendapatkan sampai 3 Rata-rata 3 ya Jadi ada kurang lebih 5 wood S yang saya ambil Dan kebanyakan disana isinya 3 wood S Apakah semenjak update kemarin untuk mendapatkan wood S lebih mudah atau bagaimana Saya juga enggak tahu Yang jelas kalau memang begitu ya bagus lah Berarti kita bisa jualan wood S ya teman-teman Ya itu ya pokoknya kalau kalian mau menjadi combat ya resikonya itu ya Gobar itu ya teman-teman agak susah Memang kalau kita enggak punya formula yang bagus untuk dijual Wah itu akan menjadi PR sendiri saya kira Tapi kalau kalian cukup rajin Tidak seperti saya yang terlalu malas untuk daily Saya kira bisa lah harusnya Oke saya kira itu aja untuk di video hari ini Dan apabila kalian ingin bertanya atau apapun itu Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah Dan jika kalian suka jangan lupa di like, di share Dan subrek juga bagi yang belum di subrek Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye